Gadis itu kembali memetik umbi-umbian di pegunungan. Kabut tebal di pegunungan pada musim dingin. Hanya batang jagung kuning yang tersisa. Berdiri berjaga di sana seperti seorang prajurit. Akar dari dua panen pertama. Manlin menghasilkan banyak uang, sepanjang jalur kenangan, dan beberapa penanda tebing. Tiba tidak jauh dari tempat pemetikan terakhir. Tanaman merambat ini menempel di tebing. Itu adalah daun umbinya. Mereka menempel pada retakan batu. Menyerap sinar matahari pada tingkat dan luas maksimum, melalui lingkungan. Mengubah energi yang tersimpan menjadi nutrisi. Mengangkut buah ke tanah, seperti biasanya. Manlin masih menebang pohon kecil yang lebat. Potong bagian bawah hingga ketebalan yang diinginkan dengan kapak. Kepala skop yang dibawa dari rumah dipasang. Berbalik dan pukul batu. Gunakan jet untuk menghubungkan keduanya dengan erat. Menjadi penambang. Ikuti akar yang terbuka. Memanfaatkan batu-batu kuno. Satu potong, dua potong, tiga potong. Setelah lebih dari setengah jam menggali. Kali ini kubur umbinya jauh di bawah tanah. Terungkap di depan mata semua orang. Mereka datang dalam berbagai bentuk. Ukurannya juga tidak sama. Jadi saat menggali lebih dalam. Manlin perlu berhati-hati dan lebih berhati-hati. Usahakan untuk memastikan bahwa setiap potongan umbi telah tergali. Selengkap mungkin. Namun seringkali berjalan-jalan di tepi sungai. Bagaimana sepatu tidak basah. Setelah sebagian besar putus. Cairan putih dan kental seperti akar teratai dikeluarkan. Ini adalah tanda kandungan pati yang sangat tinggi. Sepertinya hari ini, dia memanen lagi umbi-umbian berkualitas tinggi. Benda-benda di tepi tebing ini telah digali. Bersihkan kotoran dengan lembut dengan tangan. Kemasi ransel Anda. Kemudian pindah ke tujuan berikutnya. Jarak kedua tempat tersebut hanya 100 meter. Tapi sebelum memilih. Semua itu diperlukan untuk memindahkan batu-batu yang menekan mereka. Karena kelembaban tanah berbeda, kualitasnya berbeda. Tanah di sini keras. Batuan yang terkubur di bawah tanah berantakan. Jelas dibutuhkan lebih banyak usaha untuk menggali, dan umbinya digali. Permukaannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanah yang tersangkut di dalamnya. Jadi lebih mudah penanganannya dibandingkan batch pertama. Karena jalan menuruni gunung terjal. Oleh karena itu, Manlin tidak berani mengambil terlalu banyak, pasti berhenti. Hanya dengan cara inilah waktu pendakian bisa lebih lama. Lepaskan kepala sekop dari gagang sekop. Kemas barang-barang yang dikumpulkan. Ikat keranjang dengan tali sebagai cara untuk mengamankannya. Kemudian Anda dapat kembali menyusuri jalan pegunungan tempat Anda memulai. Umbi berat di bagian belakang. Selain itu, jalan pegunungannya curam. Oleh karena itu, Manlin mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Sedikit ceroboh. Seluruh desa mengadakan pesta dan kemudian pergi ke kaki gunung. Meski kabut tebal sudah hilang. Namun waktunya baru tiba pada jam 8 pagi. Matahari sedang terbit. Namun cuaca berubah. Manlin akan tiba di pasar. Hampir terendam air. Menemukan pohon besar dengan daun lebat. Mendirikan kios di pintu masuk pasar. Tentu saja, panen terbesar harus ditempatkan di depan. Sebagai fasad. Yang kecil, bulat dan halus diselipkan ke belakang. Meskipun sedang hujan. Namun masih banyak orang yang datang ke pasar. Gadis itu segera mendapatkan pekerjaan bisnis pertamanya. Dengan bantuan timbangan pengangkat yang kompak. Kecepatan telah meningkat secara signifikan. Jawab pertanyaan pelanggan lain selama penjualan. Meskipun ada banyak orang di sekitar. Namun Manlin masih menanganinya dengan mudah. Memperkenalkan timbangan untuk mengumpulkan uang dan memberikan kembalian. Ketika proses tersebut diulangi. Saat ini tidak banyak hasil panen yang tersisa. Mari kita lihat keseluruhan transaksi belanja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.